Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita dapat menggunakan komputer ataupun perangkat seluler untuk mengakses file dan aplikasi serta mengendalikan sepenuhnya sebuah komputer lain melalui internet dengan menggunakan Chrome Desktop secara jauh atau Chrome Remote Desktop Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mudah untuk remote komputer dari jauh menggunakan HP Android Chrome Remote Desktop atau Chrome Desktop jarak jauh adalah suatu aplikasi yang memungkinkan suatu komputer ataupun perangkat seluler untuk mengakses dan mengendalikan komputer lain melalui internet sehingga kita bisa beraktivitas di komputer yang dituju sebagaimana kita bekerja di depan komputer tersebut dari jarak jauh Meskipun bukan hal yang baru di dunia teknologi mengendalikan komputer dari jarak jauh menjadi pilihan sebagian orang untuk memudahkan pekerjaannya Setelah secara resmi Google meluncurkan Chrome Remote Desktop yang merupakan aplikasi untuk Chrome kita bisa menikmati layanan Google Chrome Remote Desktop melalui Android Dengan begitu, kita akan dimudahkan untuk mengakses PC baik itu Mac, Windows maupun Linux dari perangkat Android kapan saja dan dimana saja berada saat kita membutuhkannya Dengan kata lain, jika kita memiliki aplikasi ini di dalam Android kita kita bisa mengakses fitur yang ada di dalam komputer penjualan dengan syarat kedua perangkat terkoneksi dengan internet baik langsung saja yang pertama adalah konfigurasi pada komputer tanggap saja semua sudah mempunyai browser Chrome dan akun Google di komputer masing-masing kemudian download Chrome Remote Desktop dari webstore kalau susah linknya ada di deskripsi atau ketik aja di pencarian Chrome Desktop jarak jauh pilih hasil pencarian yang sesuai yakni Chrome Desktop jarak jauh dan klik untuk masuk ke laman webstore klik download pada jendela Term of Service klik setuju dan install setelah proses download selesai buka folder tempat penyimpanan dan lalu install setelah selesai di install buka aplikasi Chrome Remote Desktop kemudian klik tombol aktifkan masukkan nama untuk komputer kita kemudian klik berikutnya masukkan pin minimal 6 digit angka dan masukkan lagi pin yang kedua kalinya untuk memastikan bahwa pin yang kita masukkan tadi tidak salah ketik centang checklist lalu tekan tombol mulai untuk memulai Chrome Desktop jarak jauh lalu akan tampil jendela Chrome Remote Desktop yang menampilkan bahwa komputer kita online dan siap diakses melalui jarak jauh di jendela ini juga kita bisa berubah nama dan pin komputer kita baik yang kedua adalah konfigurasi pada perangkat seluler kita buka Playstore atau aplikasi iOS di HP kita ketik saja pencarian Chrome Desktop jarak jauh dan download lalu install aplikasinya jika sudah selesai di install buka aplikasinya lalu masuk ke Google Account yang sama seperti akun pada komputer kita tadi jika komputer kita sedang online maka akan tampil nama komputer kita yang tadi kita buat lalu pilih nama komputer tadi masukkan pin yang sudah dibuat tadi lalu sambungkan tunggu beberapa saat sampai muncul tampilan desktop komputer kita di perangkat seluler kita setelah tampilan desktop komputer kita tampil di perangkat seluler kita kita sudah siap untuk mengendalikan komputer kita dari jarak jauh asal masih terhubung dengan internet pada kedua perangkat tersebut kita bisa mengendalikan komputer pada perangkat seluler kita dengan mode sentuh seperti untuk melakukan scroll atas dan bawah gunakan swipe dengan dua jari untuk klik dan juga nahan gunakan drag dengan jari untuk melakukan zoom kita bisa menjepit atau menjepit dari layar dengan dua jari untuk menunjukkan keyboard yang digunakan kita bisa usap layar dari atas atau melakukan swipe dengan tiga jari untuk menyembunyikan keyboard kita bisa tekan tombol back pada hp kita untuk yang ingin menunjukkan kotak tempat aplikasi bisa mengusap ke bagian bawah dengan tiga jari untuk menggerakkan mouse cobalah dengan mengusap ke bagian layar mana saja namun ingat hanya untuk bagian layar bagaimana? mudah kan? silahkan dicoba dan jika ada saran dan pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar selamat menikmati 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 semoga bermanfaat dan tunggu video kami selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati